Alright, jadi video ini gue bakal menjadi seorang Akainu Jadi gue bakal grading dari level 1 sampe level max Dan gue bakal mendapatkan semua fighting style yang ada di block food Bukan hanya itu, gue juga akan memversi 4kan race yang dimiliki oleh Akainu ini So, ya seperti apa keseruannya Gak usah lama-lama, langsung aja kita ke videonya Let's go Yang utama pastinya kita membutuhkan kekuatan magma Makanya gue bakal makan buah magma dulu Lalu kita bisa lanjut untuk grinding si Akainu ini Alright, sebuah magma udah di tangan gue Waktunya kita ASMR Nice, sebuah magma sudah aktif Dan waktunya kita grinding level terlebih dahulu Let's go Alright, semuanya pastinya berawal dari Marine Starter Kita melawan para trainers disini yang cukup gampang kita kalahkan Karena ya kita emang Admiral Joy Lanjut kita menuju ke pulau kedua yaitu Jungle Island Untuk melawan para monkey dan juga gorilla Tentunya disini ada boss yaitu yang bernama Gorilla King Cukup gampang untuk mengalahkan Gorilla King ini Karena gue disini memiliki kekuatan Akainu Yaitu buah magma Setelah selesai urusan di Jungle Island Kita menuju ke Pirate Village Tentunya disini kita menghajar para pirate-pirate yang cukup membahayakan public Tak terkesampingkan ada juga yang namanya Brute Disini cukup kewalahan gue melawan Brute Karena jaraknya yang cukup jauh-jauh Sampai berakhirnya kita mengalahkan boss di Pirate Village ini Yaitu si Bobby alias Buggy di One Piece Tapi semuanya bisa gue atasi dengan gampang Terutama menggunakan buah magma si Admiral Akainu ini Disini gue sedang bertempur di Desert Island Lebih tepatnya mengalahkan para Desert Bandit dan juga Desert Officer Cukup gampang mengalahkan para musuh-musuh yang berada di Desert ini Karena kita memiliki kekuatan buah Logia Dan setelah selesainya urusan gue di Desert ini Gue akan menuju ke pulau Yaitu Pulau Frozen Village Ya, sesampainya disini gue langsung membeli ability Seperti Air Jam dan juga Aura Untuk Flash Step gue masih belum bisa beli Karena dana gue kurang coy Akhirnya gue lanjut grinding di Frozen Village ini Mengalahkan para Snow Bandit Mengalahkan para Snowman dan berikutnya Gue akan melawan boss yang ada di Frozen Village ini Tak lain dan tak bukan adalah Ya, dia adalah Yeti Kekuatan yang mirip dengan Gorilla King Ngebuat gue gampang ngalahin ini Yeti cu Karena gue udah hafal bagaimana dia menyerang Dan bagaimana cara dia ngestun gue Akhirnya gue berhasil mengalahkan si Yeti Dan kita akan menuju ke pulau selanjutnya Yaitu ke Marine Fortress Ketika gue lagi grinding dan tentunya gue lagi record Pasti banyak hal yang mengganggu gue Salah satunya Nge-leng Ya Disconnect bro Karena apa? Wifi gue dongong Wifi gue sampah bro Jadi buat provider internet Lo niat bikin internet apa? Oleh disini gue mengalahkan para Petty Oviser Atau para merim-merim yang hobi korupsi cuy Ya karena Gak tau Karena hobi dia korupsi Dan sekarang gue juga lagi ngelawan Vice Admiral Yang tentunya dia cukup tangguh disini Dengan kekuatan pedangnya Tetapi yang dia lawan adalah Admiral Akainu bro Semua menjadi mudah Selanjutnya kita menuju ke Skyland Disini kita menghajar para Sky Bandit Dan juga para Dark Master cuy Tentunya dengan kekuatan-kekuatan yang Akainu punya Meskipun para NPC-NPC ini mempunyai skill-skill tertentu Dan pastinya dengan equipment yang lebih mumpuni Tetapi semuanya masih gampang coy Dan akhirnya gue menuju ke Prison Di Prison gue menghajar para tahanan-tahanan penjara Yaitu para Prisoners Dan juga melawan para penjahat Yang emang kelasnya udah kelas kakak cuy Yaitu para Dangerous Prisoners Tapi hal yang kagak gue suka disini Adalah jarak diantara NPC-nya cukup jauh ya Jadi kita terlalu susah untuk mengumpulkannya Dan tentunya Nge-lag lagi guys ya Ah heran gue Aduh Emang nge-lag banget Nih gue lagi record kagak tau Buset dah Dongo banget dah internet Oke lah kita bisa lanjut Video ini disponsori oleh Roblox Limit Shop Buat kalian yang nyari karakter blockfruit dengan short yang bagus Banyak game pass dan juga buah permanen Kalian bisa kunjungin nih Roblox Limit Shop Karena cuma disini nih yang berani ngasih garansi selama 7 hari Buat kalian Semisal car yang kalian beli itu kenapa-napa Jadi bener-bener aman cuy Kalau kalian tertarik kunjungin aja Tokonya di itemku Link gue taruh di deskripsi Dan berikut contoh spek blockfruit yang bener-bener sultan dewa cuy Bisa kalian cek sendiri dah Selain itu disini juga ada core block yang avatarnya keren-keren cuy Eventory-nya rich plus datanya polos Dan pastinya semua ini cuma ada di Roblox Limit Shop Selain melawan para prisoners dan juga dangerous prisoners Disini gue melawan para petinggi-petinggi Yaitu si Warden tentunya Ada juga yang lebih tinggi lagi nih Yang namanya Shift Warden Tentunya dengan kekuatan yang lebih meyakinkan Dengan kekuatan fighting style Dark Step Eh bentar Oh iya gue tadi udah beli Dark Step Gue lupa nih Ngasih videonya cuy Jadi waktu kita grinding di desert tadi Gue beli Dark Step dulu coy Aduh sampe lupa gue Alright sekarang ini gue sedang melawan yang namanya Si Swan Atau si Cuku Swan Karena gampang banget gue kalahin Dan sekarang gue bisa lanjut ke pulau selanjutnya Tetapi sebelum gue lanjut ke vlog selanjutnya Gue pengen ngedapetin Sword Saber Karena ini menjadi syarat untuk membeli Instinct Atau Ken Busoku Haki Atau Ken Busoku Haki Makanya gue langsung menyelesaikan puzzle-puzzle tombol yang berada di Jungle Island Yang berjumlah 5 tombol cuy dan tentunya rada tersembunyi sih Buat kalian yang kepo Tonton aja channel gue Tutorialnya ada nih And alright setelah gue berhasil menyalakan kelima tombol Akhirnya pintu rahasia terbuka Dan disini gue ngambil obor yang berada di ruangan itu cuy Dan sekarang gue menuju ke pulau desert Dan tentunya kita akan masuk ke ruangan rahasia juga Disini gue ngebakar pintu sembako eh Sembako buat benda yang sering diisep bapak-bapak Nah yang dibakar-bakar kalau kalian tau Yaudah lah ya Lanjut disini gue mendapatkan cup Dan ini cup akan gue gunakan Untuk mewadai air yang menetes di Frozen Village ini cuy Konon katanya air ini menetes dari tubuhnya Kaori cuy Yaudah lah ini Lanjut Jadi cup tadi gue kasihkan kepada orang tua yang berada di rumah yang rumpuh ini Rumpuh apaan rumpuh gak tau Lalu gue menemui anaknya yang berada di Pirate Village Dan ternyata bapaknya ini alias anaknya orang tua tadi Butuh bantuan untuk mengalahkan seseorang yang bernama Donnie ya guys ya Sekarang ini gue lagi menghajar si Donnie Dan dengan gampangnya gue berhasil mengalahkan dia cuy Akhirnya misi selesai dan gue kembali ke bapak-bapak tadi AKA anak dari orang tua yang di Frozen Village tadi Lalu dia memberikan sebuah kunci relik rahasia Yang mana kunci relik ini ternyata untuk membuka rumah dari si Jackie Langsung aja gue menuju ke Jungle Island Lalu gue menghampiri lokasi dari rumah si Jackie tersebut Dan gue langsung menggunakan kunci itu untuk membuka pintu rahasianya Dan disitulah pertemuan gue sama si Jackie untuk pertama kalinya Dan disini langsung aja gue duel sama si Jackie Dan ternyata si Jackie ini kuat banget coy Gue ampe kualani Bahkan gue rela pake taktik curang yaitu membuat dirinya nyangkut di pintu Dan tak lama kemudian gue berhasil mengalahkan si Jackie Dan pergrindingan duniawi kita Gue lanjutin Untuk sekarang ini gue lagi melawan Toga Warriors di pulau Koloseon coy Lebih tepatnya pulaunya para pejuang-pejuang Bukan hanya mereka Disini para gladiators juga gue kalahin menggunakan kekuatan Akainu A.K.A. Admiral Pembuat Adonai Sebelum gue melanjutkan pergrindingan gue Disini gue pergi ke Upper Skyland Untuk menemui si Instinct Teacher alias Usopp Chan coy Disini gue beli Instinct seharga 750 ribu belly Alasan gue beli Instinct karena emang penting banget coy Apalagi buat grinding Maka dari itu gue bisa lanjut grinding dengan lebih mudah di Magma Village A.K.A. Volcano Disini gue mengalahkan para Military Soldiers dan juga Military Spy Tak luput juga gue mengalahkan si peniru gue Yaitu Akainu K.A.W. Super Disini dia memiliki buah magma juga coy Tetapi semua kekuatan yang dia miliki tidak sebanding oleh Akainu yang nyata Dan dari sini gue bisa melanjutkan ke pulau selanjutnya Yaitu ke Underwater City Di Underwater City ini tempatnya para ikan-ikan hidup coy Jelas lah di air Pakai ngejelasin segala ya Jadi disini gue mengalahkan para Fishman Warrior dan juga para Fishman Commandos Artinya gue udah melewati setengah dari perjalanan kita di versi ini Selain mengalahkan para Fishman Warriors dan Fishman Commandos Gue juga mengalahkan Fishman Lord Karena Fishman Lord ini sungguh jahat coy Dia menculik para gadis-gadis ikan Alright selanjutnya gue pergi ke Skyland dan mengalahkan para God's Guard Disini gue cukup fun banget ketika mengalahkan NPC-NPC ini Karena buah magma gue udah terbuka semua skillnya Lanjut gue pergi ke Upper Skyland untuk mengalahkan NPC yang bernama Sundus Begitu juga dengan pemimpinnya yaitu si Wise Bird NPC yang suka bawa roket Lanjut gue mengalahkan para Royal Soldiers dan juga pastinya Tak lain dan tak bukan Adalah Thunder God A.K.A. God Enol Ya God Enol ini memiliki kekuatan Rumble yang belum terawaken Kalau gak salah sih Dan pada akhirnya gue disini mencapai level Dimana gue bisa menuju ke pulau selanjutnya Alias pulau terakhir yaitu di Fountain City Atau ke Water 7 Sampainya di Water 7 gue menghadapi para NPC Gale Pirate Sentuhnya dengan lokasi India yang cukup jauh coy Begitu juga dengan NPC Gale Captain Pengai yang memisahkan mereka cukup mengganggu waktu gue grinding Tetapi semua itu gak masalah coy Akainu disini berhasil melawan si Cyborg Dengan kekuatan magma yang tiada duanya Dan akhirnya gue menyentuh level 700 Yang artinya apa adik-adik? Ya bener kita bisa ke second C untuk saat ini Jadi gue langsung pergi aja ke prison untuk menemui bapak-bapak military detective Disini bapak military detective ngasih gue kunci kuning coy Dan kunci kuning ini berguna untuk membuka sebuah gerbang rahasia Yang didalamnya terdapat seorang S Admiral Yang ternyata S Admiral itu bersemedi disini selama kurang lebih 271 abad Tanpa ragu gue langsung menghajar aja si S Admiral Sampai dia bonyok dan udah sekarot cuy Dan inilah detik-detik gue mengalahkan S Admiral Dan kita bisa menuju ke second C Tetapi sebelum itu kita harus menemui NPC yang bernama Experience Captain Yang berada di Middletown Tentu saja gue langsung pergi ke Middletown dan bertemu beliau Agar beliau membawa gue ke lautan kedua And here we go kita berhasil ke lautan kedua Tetapi petolongan kita belum selesai cuy ini masih di awal banget Disini kita majukan grinding melawan Raiders tentunya di pulau Kingdom of Rose Selain itu ada juga NPC Machenery Dan terdapat boss juga yang bernama Boss Diamond Tentunya semua NPC-NPC disini bukan halangan untuk Akainu cuy Untuk quest yang kedua di Kingdom of Rose Gue melawan para segerombolan yaitu Sound Pirate Tak lama kemudian gue melawan para Factory Staff Yang emang tempat paling gue benci nih NPC-nya Lanjut sebelum gue fokus ke level Gue akan melesaikan Barty Love Quest Yaitu dengan cara mengalahkan 50 Sound Pirate yang berada di Kingdom of Rose cuy Jadi disini cukup gampang banget karena emang magma gue overpower banget Setelah gue mengalahkan 50 Sound Pirate Disini si Barty Love minta tolong lagi nih Untuk mengalahkan si Boss Jeremy Jeremy ini memiliki kekuatan buah musim semi Alias buah string Jadi gak terlalu masalah bagi gue yang memakai buah magma Yang bener-bener overpower coy Dan pada akhirnya gue berhasil mengalahkan si Jeremy Dan gue melanjutkan Teka Teki Puzzle Colosseum Dan gue disini mendapatkan aksesoris Warion Helmet Untuk apresiasi mereka Kita bisa lanjut per grindingan duniawi Yaitu ke Green Zone Di Green Zone ini gue melawan para Marine Lieutenant Sebegitu juga ke NPC selanjutnya Yaitu para Marine Captain Cukup kewalahan gue cuy Karena skill pedangnya yang sangat bagus Tak lupa juga Terdapat Boss Fajita yang memiliki kekuatan gravity Setelah selesai dengan semua NPC yang berada di Green Zone Gue berniat untuk meningkatkan race gue ke versi 2 Makanya disini gue ngomong sama Alchemist yang di Green Zone Dan gue mulai mencari bunga yang dia butuhkan Yaitu bunga merah, bunga kuning, dan juga bunga biru Setelah gue mencari keliling Kingdom of Rose Akhirnya gue berhasil mendapatkan ketiga bunga yang Alchemist minta Langsung aja gue balik ke Green Zone untuk menemui si Alchemist Agar race gue bisa naik ke versi 2 Dan disini kekuatan race versi 2 gue sudah bangkit Per grindingan lanjut kita pergi ke Graveyard Disini gue melawan para zombie dan juga melawan para vampire Aka vampire GGS ganteng-ganteng serigala di Indonesia Setelah itu gue pergi ke Snow Mountain dan melawan para snow troopers nih Disini cukup fun banget Gue suka Cuma di bagian NPC Winter Warriors Terus Prada kagak suka gue cuy banyak nge-stunnya Tetapi gak apa-apa Aman kekuatan Akhainu akan selalu menemani mu guys Dan gue memutuskan untuk mengganti fighting style ke electric Karena dark step gue sudah mencapai mastery 400 lebih Yang mana itu udah cukup untuk nanti kita upgrade Dan sekarang gue lagi grinding di hold and call Lebih tepatnya gue abis mengalahkan para lab subordinates dan juga NPC Horde Warrior Tak luput juga Tak ketinggalan juga NPC Smoke Admiral Gue kalahin nih Lanjut gue pergi ke bagian hotnya Dan gue mengalahkan para magma ninja yang katanya super hot Lanjut gue mengalahkan para lava pirates Dan gue berhasil mencapai level yang mana gue bisa ke pulau selanjutnya Tetapi sebelum itu gue akan mengawaken kekuatan buah magma yang gue punya sekarang ini Dengan cara tak lain yaitu raid Setelah gue berhasil minta tolong raid dan mengumpulkan beribu-ribu fragment Akhirnya semua skill yang gue punya udah terawaken nih cuy Dan gue bisa lanjut melanjutkan pergrindingan gue di Haunted Ship Disini gue mengalahkan para NPC Ship Deckhand Ship Engineers Ship Stewards Yang ini merupakan favorit gue NPC dan tempat favorit gue grinding Dan tentunya yang terakhir di curse ship disini adalah ship of wizard Semuanya rata tak tersisa oleh kekuatan si Admiral Aka ini Setelah selesai urusan di area curse ship Gue pergi ke pulau selanjutnya yaitu ke Winter Castle Disini gue menghajar para Artic Warrior Dan juga menghajar para NPC Snow Lurker cuy Tak seberapa kekuatan mereka dengan kekuatan magma yang Akaino punya Sampai gue juga melawan si Awaken Age Admiral yang mengguni singgah sananya di Winter Castle Setel ini dan disini juga gue mendapatkan item Library Key yang berfungsi untuk mengupgrade Dark Step gue menjadi Death Step Setelah gue selesai urusan dengan para NPC di Winter Castle Gue pindah ke pulau terakhir yang berada di second sea ini Yaitu ke School Island Aka Forgotten Island Disini gue mengalahkan para NPC Sea Solder dan juga Water Fighter Disini Electric gue tak terasa udah lebih dari 400 Mastery Waktunya gue ganti fighting style ke fighting style Water Conver Target gue selain para NPC tadi Gue juga ada target yaitu si Tide Keeper Disini gue mencari item yang bernama Water Key Water Key itu nanti bakal gue gunakan untuk mengupgrade Water Kung Fu gue menjadi segmen karate So setelah mendapatannya gue lebih tenang cuy Ketika Mastery nya udah 400 kita upgrade Dilanjut gue grinding sampai akhirnya gue menyentuh level 1500 Yang apa artinya adik-adik? Ya artinya kita bisa ke third sea Dan disini gue ngegaca gue dapet Ya dapet itu lah Yang mana buah ini akan gue gunakan untuk gue kasih ke Trevor Agar Trevor ngasih akses gue untuk bertemu si Don Swan Setelah gue mendapat akses gue langsung temuin aja tuh si Don Swan Dan gue ajak nih one by one sama gue Dengan kekuatan stringnya atau buah spidernya dia berusaha buat ngalahin gue Tapi sorry nih bro Sorry brody ya Gue ini OP banget Dan sekarang gue menuju ke Arrowie yang berada di area bawah taman bunga Kingdom of Rose Untuk mengupgrade race gue ke versi 3 Yang mana gue mendapatkan quest untuk mengalahkan Jeremy Mengalahkan Diamond Dan juga mengalahkan si Boss Fajita Intinya gue harus memenuhi keinginan Arrowie dulu Agar si Arrowie mampu dan mau membantu menaikan race gue ke versi 3 nih cuy Akhirnya semua permintaan Arrowie udah gue penuhin dan gue kembali ke dia Dengan membayar sebanyak 2 juta belly Akhirnya race human gue berhasil ke versi 3 Dan gue makin kuat Lanjut gue menemui King Redhead yang berada di kolosium tadi Dan disini gue dimintain tolong untuk mengalahkan Rip Indra Tetapi di tengah pertarungan saat Rip Indra udah mulai kewalahan Si King Redhead datang nih dengan niat membantu gue Sayangnya dia malah beban coy Emang dongo nih King Redhead ya Bukan yang ngebantuin malah jadi beban Dan ini buktinya Setelah pertarungan gue sama Rip Indra selesai Disini gue mendapatkan pesan Yaitu untuk bertemu Mr. Captain di Docks 3 area green zone Dan ketika gue ngobrol sama dia Gue dibawa nih ke third sea yang mana Ini lautan terakhir di game Blackfoot Untuk saat ini coy Setengah dari perjalanan kita di game ini Sudah kita laluin Waktunya kita lanjut Yaitu grinding, grinding, and grinding Lo pertama yaitu Paul Town disini cukup gampang Gue melawan para NPC Pirate Millionaires dan juga Pistol Billionaires Gue gak tau penyebutan yang bener kayak gimana Bodoh amat Dan juga pastinya Ball Stone Dan ketika gue malahkan Ball Stone Gue dapet Pilot Helmet Lanjut gue grinding di Hydra Island Mengalahkan para Dragon Crew Warriors Dan pastinya juga para Dragon Crew Archer Lanjut gue melawan di Hydra Island Untuk quest kedua Yaitu Female Islanders Dan juga para Giant Islanders Disini cukup gampang bagi gue Cuma lokasinya aja yang kagak strategis cuy Sampai pada akhirnya Gue melawan boss di pulau Hydra Island ini Yaitu Island Ampers Dan disini juga gue udah bisa ke next pulau Yaitu ke pulau Great Tree Di pulau Great Tree gue melawan para Marine Commodores Dan juga Marine Rear Admiral Buset panjang-panjang deh Tak lewat juga gue harus menghadapi boss Kilo Admiral Yang mana ya buahnya sekarang udah gak ada cuy Buah Kilo cuy Adanya buah roket ya sekarang Eh dulu ada tuh Kilo tuh yang namanya buah Kilo Udah udah malah curhat gue Alright akhirnya gue bisa ke next pulau Yaitu ke Floating Tartal Disini banyak banget questnya Dan itu yang pertama gue mengalahkan para Fishman Raiders Dilanjut gue mengalahkan para Fishman Captains Lalu gue pergi ke quest yang kedua melawan para Forest Pirates dan juga melawan Mythological Pirates cuy Sampai pada akhirnya juga gue berhasil melawan Captain Eleven dan gue berhasil mengalahkan Captain Eleven di tanah Floating Tartal ini cuy Tapi perjalanan belum selesai masih terdapat satu quest terakhir dan disini gue melawan para Jungle Pirates dan juga Musketeer Pirates yang mana NPC nya cukup gampang di kalahkan Tapi yang menjadi masalah adalah boss di quest ini Yaitu Beautiful Pirates yang memang cukup susah bahkan gue harus berkali-kali untuk mengalahkannya Setelah selesai urusan di Floating Tartal gue pindah ke pulau selanjutnya yaitu Haunted Castle Disini gue melawan para Kaor... Maksudnya Ribbon Seleketon Seleketon Skeleton Lalu gue melawan Living Zombies Demonic Souls Dan juga pastinya boss mommy Dan pada akhirnya gue bisa meninggalkan pulau tersebut dan menuju ke Sea of Threat Dari Peanut Island yang terdapat Phoenix Code dan Peanut President Gue bisa menuju ke Ice Cream Island untuk mengalahkan para Ice Cream Chef dan juga Ice Cream Commander Tak terpalingkan juga terdapat boss yang memang terkenal banget nih Yaitu Cake Queen aka Big Mob Dan disini gue berniat untuk mengganti fighting style gue menjadi fighting style Dragon Braids Karena emang dari tadi gue terlalu memanfaatkan buah iblis gue cuy Yang mana fighting style gue masternya kagak naik-naik Dan Dragon Braids mulai gue gunakan ketika gue mencapai di Cake Island Melawan para Cookie Crafter dan juga Cake Guard Lanjut di quest yang kedua Cake Island Gue melawan para Baking Staff Dilanjut gue melawan para Headbaker Yang mana semuanya tempat favorit Gue grinding cuy Emang Cake Land the best dah Alright selanjutnya gue menuju ke Chocolate Island Untuk melawan para Cocoa Warriors Dan juga melawan para Chocolate Bar Battlers Semuanya masih gampang cuy Apalagi kalau gue pake magma tuh gampang banget grinding di area Sea of Threat ini Dan disini juga gue mengganti Dragon Braids gue menjadi Super Human Masih di area Chocolate Island Disini gue melawan para Sweet Thief dan juga melawan para NPC yang bernama Candy Rebels Cukup gampang karena gue mencicil dengan magma dan gue meng-end nya dengan fighting style gue cuy Sekalian grinding Lanjut gue menuju ke pulau terakhir yang ada di Sea of Threat ini Yaitu ke Candy Island Candy Island gue berurusan dengan Candy Pirate dan juga Snow Demons Tapi semuanya cukup gampang gue kalahkan hingga gue sekarang udah layak menuju ke pulau terakhir Yang ada di Third Sea alias di game Block Flips ini cuy Yaitu Tiki Outpost Isle Outpost udah gampang banget gue kalahkan Termasuk juga tetangganya yaitu Island Boys Pokoknya semuanya rata sama Akainu cuy Bukan pengecualian juga untuk Quest Giver yang kedua yaitu Sun Kiss Warrior dan juga Isle Champions Dan here we go kita berhasil ke level maksimal di game Block Flips kali ini Alright waktunya kita ganti ke fighting style Electric Cloud Disini Quest nya cukup gampang banget Tinggal kalian pergi ke Mansion tapi kurang dari 30 detik Ya tinggal recall alias set home ya guys ya Dan ya kita udah dapet fighting style Electric Cloud Waktunya kita grinding sekalian nyari materials Materials yang gue cari untuk sekarang ini adalah Dragon Scale Sekalian gue grinding Electric Cloud gue nyari Dragon Scale Dan setelah gue dapet 20 tuh material gue coba cari Fire Essence untuk Dragon Talent Tapi ente cuy Yaudah gue cari bonus buat ngegaca lagi sekalian kita grinding dan nyari material Dimening Switch untuk fighting style yang terbaru nanti Dan ternyata Mastery Eklow gue udah cukup nih Waktunya kita pindah ke Death Step Atau versi 2 nya Dark Step Disisi lain gue IFK pake akun utama gue buat nyari God Careless Dan disini dapet akhirnya gue bisa rip Indra cuy Yang mana menjadi syarat yang paling utama nih ketika lu sampai di third sih cuy Karena selain untuk membuka portal lu juga ngebutuhin ngalahin nih Rip Indra buat quest-quest lainnya nanti Dan disini gue lanjut buat grinding Death Step gue sekalian nyari material di menu Sweep Sampai pada akhirnya gue mendapatkan 20 nih material cuy Lanjut gue nyari material yang namanya Conjure Cocoa juga sekalian grinding Death Step Cukup susah semua material yang gue cari tetapi gak apa-apa Karena emang ada 2 tujuan nyari material dan grinding Begitu juga disini gue udah nyiapin untuk nge-spawn Do King nanti Gue udah mengalahkan musuh yang berada di Cake Lane agar nanti bisa spawn yang namanya Do King Lanjut gue disini mencoba Elite Han juga dengan tujuan nyari God Careless Sekalian gue coba gacha ke Death King untuk mendapatkan Fire Essence dan boom Finally gue dapet Fire Essence untuk syarat mendapatkan Fighting Style Dragon Talent Tapi untuk sekarang ini gue belum pengen ganti karena gue harus grindingin dulu nih Death Step ke Mastery 400 Lanjut gue coba Elite Han terus-menerus bahkan ada Pirate Raid gue hajar Elite Han, Elite Han dan ya Nah hasilnya adalah zonk guys pada akhirnya gue udah berada di server kurang lebih 4 jam Dan gue coba nyari God Careless di suatu chest aja nih And finally ada chest terkutuk yang gue kasih teori spam magma And gue dapet God Careless dari chest tersebut Keburu DC langsung aja gue tukerin God Careless menjadi Sweet Careless di NPC Sweet Crafter yang berada di Chocolate Island Dan gue menuju ke Cake Island menemui drip mama untuk memanggil seorang Doh King And yeah finally Doh King sudah tiba Waktunya kita menghajar si Doh King ini cuy Dengan kekuatan magma yang tak terkalahkan Akhirnya Doh King berhasil kita kalahkan Dan disini gue dapet Red Key juga buat unlock Doh Raid Tapi itu gak penting yang penting kita dapet Mirror Fractal Dan juga kita akan memversi empatkan race kita Di lain sisi gue grinding dash step gue sampai Mastery 400 Dan menggantikannya menjadi Sharkman Karate Disini gue balik ke second sih untuk mencari material yang namanya Vampire Fang Sekalian gue grinding Mastery Sharkman Karate sampai ke Mastery 400 cuy Setelah selesai dengan Vampire Fang gue mencari material Mystic Droplet Dan ya lagi tak lagi sekalian grinding Mastery Tujuannya untuk God Human adik adik mungkin ada yang belum tau And ya disini juga gue mencari yang namanya Fish of Darkness Fish of Darkness adalah item yang berfusi untuk memanggil Raja Kegelapan Dark Blood ini cuy Karena Dark Blood ini akan ngedrop material yang bernama Dark Fragment Dan disini gue butuh 2 Dark Fragment Maka dari itu kita butuh 2 Fish of Darkness dan 2 kali mengalahkan Black Blood Dan akhirnya Fish of Darkness yang kedua kita dapatkan Dan ini dia Black Blood yang kedua Cukup kita sepah menggunakan buah magma dia akan kalah coi And here we go Nge-lag dikit gak ngaruh Padahal sih gue panik Gue panik banget disini And let's go Target gue sekarang adalah naikin Mastery Sharkman Karate menjadi 400 Dan tempat favorit gue tak lain dan tak bukan Yaitu di Cake Island Setelah itu gue bakal mengganti fighting style gue ke Uzot menjadi Dragon Talent Dan ya gue grinding abis-abisan disini Sampai gue bosen menaikkan Mastery Dragon Talent gue Dari 1 Mastery menjadi 400 Mastery Intinya telaten dan sabar adalah kuncinya Alright ini waktunya gue ngomong ke batu yang berada di Sea Castle Lalu gue masuk ke grade 3 Dan gue akan mendapatkan petunjuk nih Soal bagaimana cara mengupgrade Risk ke versi 4 Dan disini gue mencari mirage yang cukup lama Dan akhirnya gue menemukannya cuy Disini gue mencari tempat yang tidak ada rufsinya Dan juga tempat yang tinggi Agar bulannya mau berinsurnasi nih Setelah bulannya berinsurnasi Waktunya kita mencari gear Dan setelah sekian lama gue mencari Akhirnya gue ketemu gearnya di bawah pohon Yang emang lagi ada terorsak cuy Lalu gue pergi ke grade 3 Untuk membuka lever cuy Menggunakan gear tadi And here we go Finally gue bisa memasuki ruangan terlarang ini Hal selanjutnya adalah Kita tunggu full moon Dan kita butuh 2 orang yang berbeda ras cuy Disini gue trial dengan 3 ras yang berbeda Termasuk gue Dan ya pertarungan dimulai Mengalahkan para NPC Dan juga mengalahkan para player yang telah lulus Dari ujian trial tadi Dan ya kita berhasil mengalahkan mereka Dan disinilah Disinilah Race versi 4 kita bangkit Now the power of Akainu is awake Ini belum berakhir Waktunya ke next step Tapi sebelum itu gue mengganti Fighting style gue menjadi Sargman karate Agar lebih memudahkan gue Menjalani misi ini cuy Yaitu Reset cooldown Dari Leviathan Ya gue bakal mencari Leviathan Tapi sebelum itu Gue bakal si even dulu Tetapi tiba-tiba ada yang Ngespawn Rip Indra Yaudah lah gue selingin nyari sword to sita cuy Ya buat suatu pencapaian lagi aja lah ya Di Akainu ini Dan ya setelah gue menyelesaikan quest over Disini gue melawan si yang namanya Longma Dan ya Ngelek Syukurlah gue masih dapet sword nya cuy Alright kita kembali soal Leviathan Setelah cooldown gue selesai Akhirnya gue berangkat nyari Leviathan Berkali-kali kapal karam Kurang lebih 8 jam Gue nyari Ini Frozen Dimension Akhirnya dapet cuy Disini gue bener-bener bahagia banget Bisa nemuin yang namanya Leviathan Ketambahan lagi gue DuckDuckDuck banget cuy Karena internet gue yang bener-bener Dongo Seperti yang kalian lihat sepanjang video tadi Setelah pertarungan beberapa saat terjadi Akhirnya kita berhasil ngalahin Leviathan Dan kita mendapatkan beberapa skill nya Dan pastinya Salahin dan tak bukan Leviathan Heart Yang mana ini menjadi syarat untuk mendapatkan Fighting Stealth Sanguiner Tapi sebelum gue mengambil Sanguiner Gue bakal ngambil God Human terlebih dahulu coy And ya ini dia Anshin Mong Si bapak tua yang akan mengajarkan kita God Human And here we go Kita berhasil mendapatkannya Selanjutnya gue bakal menguasai Fighting Stealth yang terbaru Yaitu Sang Lah fragment gue abis Rate dulu bentar ya Oke disini gue rate bareng temen-temen gue yang dibantu ya kan Di Discord Thank you banget nih Buat temen-temen yang bantuin rate And ya gue udah dapet ngumpulin fragmentnya Waktunya Kita bakal mengambil Fighting Stealth yang terbaru Dan Fighting Stealth yang terakhir Yaitu Sanguiner Oh my God So yeah Combat Dark Step Death Step Electric Electric Cow Water Kung Fu Sakmin Karate Dragon Breath Dragon Talon Super Human God Human Insane Winner Udah gue kuasain Dan tentunya Race versi 4 Udah gue kuasain juga coy Intinya Gay Gay Gaming So terima kasih buat kalian semua yang udah berpetualang Dari awal sampe akhir bareng gue Jangan lupa di like Subscribe Nyari lonceng And see you the next video